Kegiatan pelatihan distribusi dan preteksi digital karya musik melalui Dinas Pariwisata Kota Jayapura yang dihadiri Sekretaris MRP Matias B. Manu. Berlangsung selama dua hari di Hotel Best Western Sagita Jayapura pada Jumat 1 November 2024 yang diikuti oleh musisi lokal agar mampu berdaya saing nasional dan internasional. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat memberikan keragaman ruang komunikasi antara pencipta dengan audiens. Diversifikasi ruang digital yang beraneka ragam memberikan kebebasan ekspresi tanpa batas. Sehingga seringkali perlindungan terhadap hal cipta bukan menjadi hal yang perlu diperhatikan. Demi mendukung proteksi dan label rekaman, karya musik musisi lokal, Dinas Pariwisata Kota Jayapura menggelar pelatihan distribusi dan proteksi digital. PLT Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Erit Trumansara mengatakan, pelatihan tersebut salah satu upaya pengembangan sektor pariwisata. Peserta dilatih dengan pengenalan dan proses industri digital musik distribusi, pembelian platform digital yang tepat dan memasarkannya. PLH Sekda Kota Jayapura, Fredrik Awarawi mewakili pejabat wali kota Jayapura, Kristihan Soilet mengatakan, memberikan pemahaman mendalam mengenai cara mendistribusikan karya musik secara aman. PLH Sekda Kota Jayapura juga mengatakan, hadirnya platform digital mampu menjangkau audiens. Sehingga, pelatihan tersebut sangat tepat diikuti oleh musisi agar memahami strategi dalam distribusi karya musik. Kegiatan pelatihan ini juga mendorong kolaborasi dengan pelaku industri agar terhindar dari pembajakan. Ikuti pelatihan dengan serius agar memperoleh pengetahuan yang bermanfaat. Yang terkait dengan kegiatan yang kedua, itu tujuannya sama untuk memberikan informasi, pemahaman kepada para peserta. Ini khususnya dari mereka-mereka yang sudah bergelut di bidang musik juga, tapi juga di komunitas dan rep, terus apa yang lainnya. Kita undang untuk mereka diberikan pemahaman, pemahaman terkait bagaimana merancang sebuah musik sampai dengan resiko-resiko, sampai dengan dipublis di media sosial. Nah, mereka juga nanti akan melakukan patek juga di lapangan besok. Mungkin yang tiga-tiga ini, biasanya di lapangan mereka akan mengikuti patek oleh beberapa narasunda. Dari Jayapura, Papua, Sangra Morikoroa, Jayatv mengabarkan.